Pemasaran banget kenapa pilih lagunya Bengawan Solo. Apakah dari Solo? Karena ya Bengawan Solo kan lagu keroncong banget. Terus saya tuh juga mau belajar lagu keroncong, jadi mendalami aja dari Bengawan Solo. Nah, ini yang harus kita luruskan. Bengawan Solo bukan lagu keroncong, tapi lagu langgam. Nah, sekarang kita harus, kamu belinya harus bisa melidakan antara keroncong dan langgam. Dan Bengawan Solo ini adalah sebuah karya yang sangat besar, sesuai dengan air mengalirin sampai jauh akhirnya. Jadi, Bengawan Solo sekarang sudah dinyanyikan hampir di seluruh belahan dunia. Iya. Makanya kita harapkan Bengawan Solo harus tetap tertulis sebagai ciptaan gesal. Karena ada beberapa, kemarin saya lihat, Bengawan Solo terus ciptaannya udah nggak ditulis. Sementara lagi lagu Bengawan Solo udah kemana-mana, udah sampai ke Malaysia, ke Australia, ke Eropa. Jadi, jangan sampai ditinggal, karena ini bagi sangat adalah sebuah, apa ya, seorang komposer yang betul-betul udah ku janggang menurut saya. Benar, Bengawan Solo-nya itu bagus. Ada lagi sebuah karya lagi, kelancongnya karya bagi sangat itu ruda dunia, itu juga fenomenal. Bahkan ada lagu-lagu yang dinyanyikan dengan dua bahasa dan tetap enak didengar, yaitu langgam pandan pangin. Itu bahasa Jawanya oke, bahasa Indonesia juga keren banget. Nah, tapi emang keren banget sih ya tadi udah kita dengerin sama-sama dicampur dengan suaranya Hayati ya. Jangan-jangan lupa, ini mulai orkestru yang keren juga. Nah, itu dia bermasalahannya ya, jadinya kalau orang setelah sampai jadi satu. Ya benar ya, ini kayaknya bisa menemani keseharian kita juga sebenarnya ya, kaum-kaum millenials yang selama ini ngedengerinnya cuman pop aja, cuman jazz aja, cuman misalnya genre-genre lainnya. Nah, ini sebenarnya kan kalau kerencong sendiri itu berbagai macam bandnya sebenarnya bisa diiringi ya oleh musik kerencong ya. Iya, ini, ya makanya bahasanya harus semua lagu itu bisa diiringi oleh musik kerencong, dengar musik kerencong, tapi tidak bisa dikerencongin. Nah itu, ingat, ini istilahnya, karena yang namanya kerencong adalah sebuah komposisi, komposisi lagu. Jadi, di kerencong itu tadi kan sempat ada di singgung di depan ya, bahwa ini apa sih kerencong. Nah, kerencong itu secara komposisi jelas, ya udah pakem, yang pakem kerencong asli itu 28 bar. Oh, oke. 28 bar, ingat. Ya, beda dengan langgang, kalau Bangawan Solo itu 32 bar. Karena langgang. Nah, dan memang sering banyak yang masih salah, pasnya mau nyanyi lagu kerencong, apa lagunya? Bangawan Solo. Oh, karena kerencong dan langgang berbeda. Mungkin jadi masukan juga buat yang nyanyi dan juga teman-teman lain. Ini perlu dicatat, tapi nggak apa-apa. Karena milenial menurut saya begini, harus dipikin untuk tarik dulu, ya kan? Karena gini, ketika milenial akan belajar kerencong, belum-belum sudah, ah kamu salah. Ah kamu, ya di kerencong kan ada, kalau penyanyikan kerencong ada empat ya. Ada cengkok, ada embat, ada luk, ada gregel. Nah, ketika empat ini, bilang, ah kamu gregelnya salah, kamu bannya salah, cengkoknya salah lo memang. Dia akan lari dari kerencong. Benar, benar. Ya kan? Bikin tertarik dulu. Bikin tertarik dulu. Benar, tapi itu tertariknya saya dengan musik kerencongnya biasanya. Bikin tertarik dulu. Bikin tertarik dulu. Bikin tertarik dulu.